selamat menikmati nah aksi nyata pada 1.2 meliputi refleksi sepanjang proses yang dijalankan kemudian yang kedua perasaan apa yang timbul kemudian yang ketiga ide atau gagasan yang muncul kemudian yang keempat pembelajaran yang dapat diambil kemudian yang kelima perubahan positif yang paling dirasakan refleksi sepanjang proses yang dijalankan tujuan pendidikan yaitu menuntun anak-anak sesuai dengan kodratnya mencapai kemerdekaan dan kebahagiaan supaya tujuan pendidikan ini tercapai maka guru harus memiliki nilai-nilai guru penggerak yaitu inovatif, berpihak pada murid, kolaboratif, mandiri, dan reflektif selain itu, untuk mewujudkan tujuan pendidikan guru harus berperan aktif sebagai pemimpin pembelajaran menggerakkan komunitas praktisi menjadi coach bagi guru lain mendorong kolaborasi antar guru dan mewujudkan kepemimpinan murid perasaan yang timbul saat saya mempelajari materi pada modul nilai dan peran guru penggerak saya merasa seperti bagikan hujan di musim kemarau selama ini saya belum mendidik murid seutuhnya karena saya mengajar belum memahami kodrat anak ketika mengajar, saya terlalu fokus untuk menyelesaikan materi pembelajaran pada setiap KD dan nilai yang harus dicapai oleh murid harus di atas KKM dengan mempelajari modul ini, saya memahami bahwa apa yang saya lakukan belum sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro saya akan berusaha untuk terus belajar dan berubah semangat untuk terus belajar dan berkarya ide atau gagasan yang muncul yaitu mendesain pembelajaran yang inovatif yang terintegrasi dengan teknologi misalnya Google Classroom, Google Drive, Google Seed kemudian Quesis, AdPuzzle, dan Portfolio yang kedua yaitu melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang ketiga, meningkatkan kompetensi diri dengan mengikuti berbagai kegiatan seperti webinar, MGMP, dan pelatihan-pelatihan selanjutnya yang keempat, berkolaborasi dengan rekan guru untuk mendesain pembelajaran yang berpihak pada murid yang kelima, melakukan refleksi dan supervisi pembelajaran kemudian untuk pembelajarannya sebelum saya mempelajari modul ini saya berpikir bahwa mengajar adalah proses bagaimana guru dapat mentransfer pengetahuan kepada murid sekarang saya berpikir bahwa guru harus memahami karakteristik dan kebutuhan belajar murid sehingga murid dapat mencapai kemerdekaan dan kebahagiaan perubahan positif yang paling saya rasakan yaitu suasana kelas yang aman dan menyenangkan ketika pembelajaran kemudian yang kedua, berusaha untuk mengkontekstualkan materi pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari kemudian yang ketiga, pembelajaran berpusat pada murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang keempat, guru mengintegrasikan permainan tradisional di dalam pembelajaran kemudian menerapkan pembelajaran berdiferensiasi demikian video aksi nyata modul 1.2 terima kasih sudah menonton video ini salam dan bahagia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh